Intro Yang hari ini kita akan memulai kelas Dintara Atur Uang, kelas kedua yaitu merencanakan keuangan bisnis rumahan di bulan Ramadan Nah mungkin Ramadan tahun ini juga lebih spesial ya Mbak Sonia dan sahabat Nova, sahabat mula semuanya karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19 Tentunya aku gak sendirian karena yang akan membantu atau menjelaskan apa aja sih dan berbagi trik apa aja sih tips bisnis keuangan, sorry, bisnis rumahan dan merencanakan keuangan di bulan Ramadan ini seperti apa ada Mbak Erlina aku akan perkenalkan dulu Mbak Erlina Halo Mbak Lina Halo Mbak Mayang Oke Nah seperti yang bisa sahabat Nova dan sobat mula baca ada Mbak Erlina Juita beliau bisa ditemui di akun Airline kemudian beliau adalah founder cerdas keuangan jadi buat sahabat Nova dan sobat mula mungkin sudah familiar juga dengan akun cerdas keuangan yang tadinya ada di Twitter ya Mbak Erlina ya betul dia sekarang juga bisa ditemui di Instagram dan Facebook juga ya betul ya beliau adalah seorang financial educator menempuh pendidikan S1 visip UI jurusan administrasi fiskal kemudian dilanjutkan dengan S2 di keuangan UPN veteran nah Mbak Erlina ini merupakan media source of financial planning lalu juga books contributor untuk judul-judul berikut yaitu ada money mindset to action kemudian ada financial stories kemudian ada smart mom financial stories nah pas banget jadi manfaatkan waktu siang hari ini untuk menjawab kebingungan-kebingungan itu dengan menanyakan apa aja sih trik bisnis atau trik perencanaan keuangan yang tepat saat berbisnis semahan di bulan Ramadan ini oke Mbak Erlina aku gak akan panjang-panjang lagi aku akan ikut belajar juga dengan Mbak Erlina dan sahabat Nova sobat-sobat mula sekalian oke nah oh iya ini seperti yang sahabat Nova dan sobat mula lihat Mbak Erlina ini juga memiliki beragam aktivitas ya Mbak Erlina ya boleh diceritakan Mbak Erlina? iya betul ya ini adalah saya sebagai praktisi keuangan memang ini ya memang seringkali mengadakan event-event offline gitu ya sebelum adanya pandemik nah ini adalah tentu saja kami sangat terbantu nih oleh Mula Bay Galeria ini adalah event-event kami kelas yang mana diadakan di Mula Bay Galeria di Citos gitu nah kita terkadang juga suka mengundang sahabat Nova sih untuk ikutan acara nah di foto ini kan kalau diperhatikan ada tuh beberapa teman-teman Nova juga yang suka ikutan tuh seperti ada Mas Mista ya disitu ya ada juga Mbak siapa tuh Mbak Naomi kalau gak salah disitu ya ya jadi itu adalah kegiatan-kegiatan kita pada saat sebelum pandemi di Mula Bay Galeria nah setelah itu saya juga seringkali beberapa kali diundang di media televisi juga sebagai narasumbur untuk membahas misalnya tema-tema perencanaan keuangan yang banyak banget misalnya dari yang dari tema-tema yang ringan seperti misalnya gimana sih cara mengelola keuangan ala-ala freelancer kayak gitu-gitu lah sampai tema-tema yang memang serius misalnya gimana cara mengelola keuangan kalau seandainya mau menikah dengan KTA atau misalnya gimana caranya supaya kita bisa mengelola utang seperti itulah atau misalnya gimana nih bisnis untuk perhiasan terus kemudian gimana cara menghindari gebakan diskon dan lain sebagainya sih itu tema-tema yang memang banyak banget ya kalau kita mau bahas dari sisi keuangan gitu loh yang ingin saya sampaikan disini bahwa peran media ini menurut kami sebagai praktisi itu memang sangat-sangat penting ya dan sangat besar untuk bisa menyebarluaskan literasi keuangan sih Mayang seperti itu sih supaya tujuannya sebenarnya sih untuk ini sih untuk lebih membuat masyarakat itu semakin pintar atur uang nah itulah jadi sesuai dengan judulnya ya pintar atur uang oke nah gimana sih caranya biar lebih pintar atur uang mungkin sekarang kan kita merasa udah pintar kali ya tapi pasti ada juga bocor-bocornya atau mungkin gimana ya caranya mendapatkan pemasukan tambahan nah aku gak akan lama-lama lagi aku langsung serahkan kembali Erlina untuk memulai kelas pada siang hari ini silahkan Mbak Erlina oke oke selesai mulai ya oke selamat siang sobat Nova sobat mula dan rekan cerdas keuangan selamat datang di kelas pintar atur uang volume 2 yang membahas tentang merencanakan keuangan bisnis rumahan di bulan Ramadan nah ini temanya pas banget pada saat Ramadan kita biasanya memang ada tuh yang namanya kita mau coba-coba bisnis seperti itu mungkin ada juga sebagian teman-teman yang memang sudah mulai berbisnis atau mungkin sudah lama berbisnis tapi terkadang di kondisi-kondisi yang pandemik seperti ini kita kan juga membutuhkan yang namanya ini ya income tambahan terus kemudian juga ada pas kebetulan ada momentum untuk puasa dan lebaran ini kan baik banget untuk kita gunakan dan kita manfaatkan berbisnis gitu ya oke jadi untuk bisnis rumahan sebenarnya mulai dari mana nih banyak sekali kan yang bertanya kalau seandainya iya saya mau bisnis tapi mulainya dari mana nih nah saya kasih tau ini ada tujuh tahapan kalau kita mau berbisnis sebenarnya ya jadi yang pertama itu adalah sebelumnya saya mau cerita dulu nih ya jadi sejak tahun 2011 sebelah sebenarnya saya jujur saya memphkkan diri saya sendiri loh oh gitu ya iya saya memphkkan diri saya sendiri alias resign saya tadinya di perusahaan pertambangan batubara terus kemudian saya memang resign karena ada anak saya lahir yang kedua jadi saya mulai resign dan saya mulai berpikir untuk gimana caranya ya supaya saya bisa merintis usaha gitu walaupun saat itu saya memang gak punya modal saya memang belum ada modal sama sekali yang saya punya hanyalah latar belakang pendidikan mungkin sama inilah sedikit ilmu yang saya mungkin bisa sharing ke masyarakat jadi intinya saat itu saya belum punya modal dan saya maksimalin apa yang saya punya untuk nekat terjun ke dunia pencana keuangan seperti itu itu tahun kalau gak salah tahun 2011 gitu ya nah jadi menurut saya kondisi pandemi ini kan banyak sekali karyawan yang lay off terus kemudian mungkin saja ada sebagian teman-teman yang terkena PHK atau mungkin teman-teman kita yang lain mungkin ada yang juga terimbas dari keadaan gini kan terus kemudian juga gak leluasa keluar karena memang harus stay untuk di rumah nah ini memaksa kondisi ini memaksa setiap orang untuk bergantung pada untuk gak tergantung pada satu sumber penghasilan kan ya kan nah kesempatan ini kita gunakan untuk bisnis nah sebenarnya ada beberapa alasan nih Mayang untuk seseorang memulai bisnis yang pertama itu dia memang meneruskan apa yang sudah dia mulai terus kemudian memang terpaksa oleh keadaan dan yang ketiga adalah dia memang punya passion dan ingin menyalurkannya kayak gitu ya nah sekarang pilihannya nih adalah kita mau fokus ke satu bisnis ini atau kita mau kerjain sambil aja maksudnya sambil ada pekerjaan yang utama kita kerjain bisnis sambilan gitu ada dua pilihannya nah kemudian kalau kita mau kalau kita bicara mau memulai bisnis itu ada tujuh kan tujuh step yang saya akan yang saya akan sharing ini yang pertama adalah kita punya dulu yang namanya mindset untuk berbisnis gitu mindset berbisnis seperti apa sih misalnya kayak gini kita berpikir aja dulu positif bahwa bisnis kita kedepannya akan sukses gitu kadang banyak orang kayak gini dia mau memulai bisnis tapi udah takut duluan kayak gitu loh tapi udah pesimis duluan atau bertanya-tanya bisa gak ya gitu ya jadi sebaiknya sih itu adalah itu adalah mental block yang mungkin dari awal sudah harus kita singkirkan tuh ya kita singkirkan yang itu dulu jadi kita berpikirnya dulu optimis aja dulu udah bismillah kita jalanin sambil kita jalanin sambil kita belajar juga gitu nah yang terpenting adalah kita tetap optimis dan kemudian kita juga harus jujur pada diri sendiri ya sambil nanti kita nambah skill baru untuk menambah inovasi ke depannya untuk bisnis supaya bisa lebih berkembang seperti itu sama juga yang paling penting adalah dukungan dari orang terdekat itu penting banget karena nah kadang kalau seandainya kita bener pada satu yang poin itu yang dukungan orang terdekat itu kadang-kadang kita punya hambatan ke depannya lebih banyak gitu loh jadi support dari orang terdekat atau support dari lingkungan sekitar itu sangat sangat kita butuhkan ya terus yang kedua adalah visi dan misi usaha nah visi dan misi usaha ini memang orientasinya apakah berorientasi pada profit semata atau kita punya tujuan sosial-sosial tertentu misalnya kita punya tujuan bisnis saya ini akan saya gunakan untuk membantu orang gitu maksudnya adalah kita jadi lebih fokus kalau kita sudah punya visi dan misi yang jelas kita jadi lebih fokus terus nih mau jalannya kemana gitu arahnya seperti itu ya nah yang ketiga adalah yang ketiga adalah jenis usaha jenis usaha itu maksudnya gini apakah bisnis yang akan kita jalani nanti itu sesuai dengan minat kita yang sudah kita punya atau apakah bisnis itu akan menjawab masalah yang ada ya atau apakah bisnis itu adalah kita mau menjalani bisnis yang memang lagi tren saat ini kayak gitu jadi ada tiga kondisi sebenarnya yang bisa saya kategorikan untuk memulai bisnis berdasarkan jenis usahanya gitu ya kalau seandainya memang sesuai minat kita itu akan lebih bagus lagi Mayang karena kita sudah punya satu poin yang memang sangat-sangat membantu kita untuk ke depannya lebih maju lagi karena kita enggak berasa kayak terpaksa karena kita menjalani apa yang suka kita apa yang kita suka jadi walaupun misalnya seandainya enggak ada untung atau hari ini memang lagi enggak ada profit yaudah kita jalani terus hingga enggak ada yang namanya bisnis stuck atau bisnis berhenti di tengah jalan karena kita tinggalin gitu aja karena kita enggak suka selanjutnya kayak gitu ya jadi intinya adalah kalaupun misalnya seandainya jenis usahanya berdasarkan minat itu akan lebih bagus tapi terkadang ada juga orang berusaha yang memang mereka tahu ada masalah dan mereka ingin jawaban dari solusi ini dari bisnis ini misalnya gitu kayak kita ambil contohnya kayak seperti apa ya bisnis ini ya transportasi online yang saat waktu itu memang lagi ada masalah kayak gitu lah nah terus kemudian yang keempat adalah strategi surveinya kayak gimana mungkin buat teman-teman yang mau mulai berbisnis dari rumah mungkin ini kesannya berat tapi padahal sebenarnya ini bisa kita lakukan secara sederhana gitu ya secara sederhana misalnya kayak gini aja deh misalnya kita lihat dari sosial media atau kita juga bisa amat itu dari yang namanya tempat-tempat memasaran marketplace gitu ya seperti apa sih kalau sandainya bisnis yang kita jalani ini ini ya bisnis yang kita jalani ini misalnya kita lihat juga cek toko sebelah kayak gimana sih menjalani bisnisnya seperti itu jadi kita jangan tutup mata kita juga harus melihat dari kondisi-kondisi yang rekan-rekan teman-teman bisnis lain yang memang satu lain sama kita kalau kita sudah memutuskan jenis usahanya gitu ya berarti kita cek-cek juga ya jadi intinya super juangan kita intinya survei itu nggak melulu yang serius banget seperti research and development yang harus kita kita kasih biaya-biaya mahal itu nggak juga kita sebenarnya bisa survei kecil-kecilan aja seperti itu ya misalnya kita lihat aja persaingan pasar kayak gimana sih terus konsumen yang saya bisa tangkap itu seperti apa sih kayak gitu-gitulah yang hal-hal yang memang bisa kita lihat tanpa biaya-biaya yang memang mahal gitu ya nah kemudian yang kelima adalah kita menghitung nih bagaimana kebutuhan modalnya ya gini mayang jadi sebaiknya sih memang bisnis butuh modal itu betul ya tapi sebenarnya nggak melulu tentang modal bisnis itu bisnis itu adalah tentang bagaimana kita komit komit untuk menjalaninya dan bagaimana kita tegas pada diri sendiri dan kita supaya kita long lasting kita juga harus konsisten nah ngomongin soal modal kan nggak lepas dari uang kan nah jadi intinya adalah untuk modal sebaiknya hindari dari yang namanya berhutang atau kalaupun memang terpaksa berhutang cari pinjaman yang memang bunganya itu ringan gitu loh jangan sampai nanti bunga hutang justru memberatkan bisnis kita ke depannya seperti itu ya nah yang keenam adalah bagaimana sih kita menentukan nanti bagaimana pencatatan keuangannya jadi sebelum kita mulai bisnis kita udah tahu nih kita harus kita bisa menjalankan pencatatan keuangannya seperti seperti apa jangan sampai nanti bisnis udah jalan tapi pencatatan belum ada atau mungkin masih kacau belum rapih gitu ya jangan sampai seperti itu karena akan merepotkan nah yang ke tujuh adalah bagaimana kita untuk merencanakan ekspansi ke depannya mungkin untuk bisnis awal atau bisnis yang masih kecil-kecil perencanaan ekspansi bisa di tahap selanjutnya ini kalau seandainya masih tahap basic atau tahap dasar mungkin sampai ke pencatatan keuangan sudah cukup tapi seandainya ingin lebih grow lagi ingin lebih berkembang lagi gak ada salahnya kita memikirkan juga bagaimana perencanaan ekspansi bisnis ke depannya seperti itu ya nah lanjut ke slide berikutnya ini akan saya share ke teman-teman bagaimana sih ide bisnis rumahan saat ramadhan nah ini kebetulan saya juga sudah sempat survei nih survei ke beberapa tempat dan juga kita memang punya yang namanya komunitas sedas keuangan kita juga banyak teman-teman yang memang sudah melakukan bisnisnya gitu jadi saya sempat tanya-tanya dan saya golongkan menjadi 6 ide bisnis rumahan di slide berikutnya ya dari sekian banyak sahabat Nova dan sobat mula yang gabung silahkan silahkan nih kalau mau sharing ada yang udah mulai bisnis apa boleh langsung tulis di chatbox ya nah ini juga kalau seandainya teman-teman slide-nya mau di screenshot gak apa-apa terserah silahkan ini untuk just for idea aja teman-teman buat insight oh ternyata ide bisnis itu banyak banget gak hanya terbatas ini aja ya hanya terbatas di slide ini aja ini adalah ide-ide bisnis yang memang saya kumpulin yang memang saya perhatikan dan saya kategorikan berdasarkan jenis-jenisnya jadi menurut saya ada 6 ide besar untuk bisnis rumahan di saat Ramadan ini jadi yang pertama itu frozen food kuliner jadi sebenarnya kuliner ini ada berbagai macam ya ada yang kita kategorikan sebagai bisnis kuliner berbentuk frozen food atau mungkin fresh food gitu ya atau mungkin juga food tapi yang udah dipaketin atau udah dikemas seperti itu istilah saya on package gitu ya jadi untuk frozen food itu sendiri kan itu banyak banget jenisnya mayang dari muan jenisnya dimsum terus kemudian ada nugget bakso-sosis gitu ya kebab bahkan apapun sekarang sesuai dengan kondisi pandemik ini apapun bisa di frozen-kan jadi itu kan ya kan kita jadi membatasi yang namanya sering-sering makan di luar yang namanya belanja keluar kita pun membatasi jangan sampai setiap hari dan ininya adalah ya solusinya adalah salah satunya dengan memfrozen-kan food ya dengan memfrozen-kan makanan-makanan jadi menurut saya bisnis frozen food adalah cukup-cukup besar peluangnya untuk dijalani saat ini kemudian ide bisnis yang kedua adalah menurut jenis jasa dan keahliannya mayang nah misalnya apa aja nih ya misalnya saat ini kan PSBB kita gak bisa kemana-mana kalau sendai kita mau beli kita harus menggantungkan pada bisnis ini delivery atau kita nunggu nunggu kiriman datang kan berarti kita gak bisa gak bisa yang namanya sering-sering keluar gitu ya kalau misalnya mau belanja online itu butuh yang namanya jasa delivery terus kemudian apalagi yang sesuai dengan jasa dan keahlian misalnya jasa cleaning ya cleaning untuk membersihkan rumah untuk membersihkan misalnya apalah yang sesuai dengan sistem sanitasi yang baik sehingga virus-virus akan jauh dari kita gitu terus kemudian juga yang diperlukan adalah misalnya bisnis jahit ada juga laundry yang kayak gitu itu yang memang jasa-jasa yang kita butuhkan saat ini terus kemudian apalagi sih mungkin teman-teman juga punya berbagai jenis yang lain yang bisa dikatapurkan di jasa keahlian ini nah selain itu di keahlian itu sendiri kan misalnya kita punya keahlian apa ya yang bisa kita share ke teman-teman misalnya konsultasi jasa konsultasi psikologi jasa konsultasi keuangan seperti saya gitu kan terus kemudian apa lagi bahasa inggris apapun misalnya di tetangga aku nih mbak apa tuh di tetangga aku malah ada nih dia buka konsultasi untuk memulai bisnis jadi dia bisa kasih soal desain gambarnya desain logo kayak gitu oh iya iya itu lebih bagus ya sesuai ini ya jadi sesuai keahlian ditambah dengan teknologi betul nah itu juga disitu juga saya akan jelaskan nanti di teknologinya selain itu ya mayang kita memang teknologi memang memang gak bisa gak bisa kita pungkiri kalau teknologi itu memang kita butuhkan ya nah apalagi nih jenis ide bisnis rumahan yang lain misalnya fresh food tadi udah saya sebutkan kuliner fresh food itu bisa berbentuk tajil untuk buka puasa seperti kolak dan lain sebagainya terus catering catering untuk sahur dan untuk berbuka kalau seandainya puasa sudah berlalu bisa berlanjut untuk catering rumahan yang setiap pagi siang sore ada gitu ya terus kemudian untuk misalnya yang fresh food lagi adalah buah ya buah sayuran segar kayak gitu terus kemudian cake pudding dan lain sebagainya lah banyak nah yang keempat yang keempat ide bisnisnya adalah teknologi tadi Mayang sempat sebutin kan Mayang ya itu adalah jasa untuk memulai bisnis online berarti ya ya kan selain itu kita juga dari sisi teknologi kita juga butuh yang namanya ini Mayang web designer misalnya terus kemudian banyak banget di cari ya iya online force kayak gitu-gitu kan atau video edit kalau seandainya kita mau masukin konten di youtube kita butuh yang namanya jasa video edit kalau memang kita gak bisa edit sendiri ada lagi mungkin oh ya karena memang kita butuh internet setiap saat kita pasti butuh yang namanya paket internet nah gak ada salahnya juga tuh memulai bisnis terkait dengan paket-paket internet atau menjual paket internet atau menjual paket data seperti itu ya oke selanjutnya bisnis yang kelima adalah masih di kuliner tapi ini kulinernya beda nih kulinernya adalah kita dikemas maksudnya kulinernya dikemas kalau tadi kan frozen food terus kemudian yang kedua adalah fresh food nah ini adalah makanan yang dikemas misalnya kayak gimana misalnya ada jus jus literan atau sekarang ada tuh yang namanya kopi literan juga kayak gitu terus kemudian mungkin kurma karena saat ini ada penjelang lebaran kita juga puasa konsumsi kurma bisa jadi lebih banyak ya ada lagi misalnya manisan bisa bentuknya manisan pelangkaling dengan sebagainya itu ide-ide bisnis dan yang terakhir adalah bisnis fashion memang saat ini pada saat pandemi ini bisnis fashion saya akui memang terdampak karena kita mau gak mau di rumah aja kan kita gak tentu juga mesti ganti ganti baju yang fashionable gitu ya ya kan ini terus terang memang terdampak tapi kedepannya bisnis fashion akan sangat menjanjikan karena karena di bisnis fashion ini profitnya bisa bisa ngambil profit lumayan besar seperti itu mayang ya nah kaitannya dengan ramadhan ini bisnis fashion yang mungkin bisa kita ambil adalah untuk aksesoris baju muslim dan kemudian perlengkapan ibadah itu bisa juga karena kita mungkin kita gak pakai kita bisa berikan sebagai bingkisan sebagai gift ke orang-orang tercinta karena memang kita pada saat ini memang kita terbatas untuk gak ini ya kita gak bisa mengunjunginya jadi kita yaudah kirim aja kirim aja paket bingkisannya bentuknya apa misalnya perlengkapan ibadah kayak gitu ya jadi itu adalah enam ide bisnis keumahan yang menurut saya bisa dicoba bisa dicoba ya mayang ya oke oke selain dari bisnis itu mungkin nanti teman-teman kalau seandainya setelah bulan puasa ini dan setelah pandemi ini mau mencoba bisnis juga ada juga sih bisnis misalnya bisnis video conference atau bisnis yang lagi booming saat pandemi ini kan sanitizer gitu ya masker atau suplemen vitamin ya kayak gitu-gitu itu banyak banget deh ide bisnis intinya apapun ide bisnisnya kita sebaiknya sih ini ya sebaiknya sih kita jalani dengan konsisten jangan musiman gitu ya dan tadi balik ke awal sesuai dengan hobi atau minat kita betul betul itu ide bisnis ide bisnis yang ingin saya share tadi nah selanjutnya nah ini juga harus kita ketahui nih masalah yang sering dihadapi pebisnis pemula di slide selanjutnya apa aja sih Mbak Erlina aku mau mengingatkan untuk sahabat Nova dan sobat mula kalau mau mulai pertanyaan silahkan boleh langsung ketikan pertanyaan di chatbox terus dengan format nama underscore domisili underscore pertanyaan nah silahkan Mbak Erlina mungkin sekitar 13 menit lagi ya untuk pemahaman oke ini gak banyak sih slide-nya jadi teman-teman yang mau berbisnis kita juga harus tahu nih masalah yang sering dihadapi pebisnis pemula nah saya sebagai perencana keuangan sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman yang memang lagi menjalani bisnis ini saya share ke teman-teman ya yang pertama adalah merasa sulit memisahkan uang usaha dan uang pribadi ini banyak banget kejadian dan memang benar-benar common problem saya saat ini sulit memisahkan uang usaha dan uang pribadi mungkin anggapannya mungkin anggapannya usahanya masih masih sedikit atau usahanya baru mulai gak apa-apa juga sih disatuin tapi sebenarnya itu gak bisa juga kayak gitu jadi dari awal sebaiknya kita pisahkan yang namanya keuangan usaha dan keuangan pribadi tujuannya apa supaya nanti pada saat bisnisnya bertumbuh kita gak ada lagi yang namanya saling ini loh saling tumpang tindih gitu loh antara kalau seandainya profit ya ketahuan profit bisnis berapa kalau seandainya ini dari personal atau dari pribadi ya memang udah jalannya ini untuk kepentingan pribadi jangan sampai gini seandainya ada profit dipakai untuk keperluan pribadi sehingga mengikis yang namanya profit usaha jadi usahanya gak gak ini ya gak muter gitu loh modalnya karena kepake sama uang pribadi seperti itu jadi intinya adalah lakukan pemisahan untuk yang ini ya lakukan pemisahan tanpa kecuali di awal terus kemudian kalau seandainya kerepotan kita kan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang udah banyak kita udah banyak deh google aja aplikasi yang untuk pengelolaan keuangan usaha gitu ya saya pun jujur saya pun menggunakan itu menggunakan aplikasi itu dan kalau seandainya belum bisa meng mengaplikasikan pencatatan yang canggih atau pencatatan yang memang udah ini ya udah advance gitu ya ya udah gunakan aja pencatatan secara sederhana aja sesederhana ada income masuk dicatat terus kemudian ada pengeluaran dicatat juga kayak gitu sesederhana itu sesederhana mencatat income dan outcome-nya atau pendapatan dan pengeluarannya dan yang tertentu adalah kita mencatat yang memang kita mengerti jangan sampai kita nyatat tapi gak ngerti ini maksudnya apa gitu itu gak ini juga sih nanti kerepotan juga jadinya teman-teman yang kedua adalah sulit tidak bisa menentukan harga jual barang nah ini kenapa seperti ini karena mungkin baru mulai gak tau juga sebenarnya saya mau jual di harga berapa nih supaya nanti konsumen saya bisa lebih condong ke saya belinya kayak gitu kan itu pasti ada persaingan harga kan ya kan bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan harga jual barang yang tepat yang mana nanti konsumen bisa ngelirik ke kita dan beli dari kita caranya adalah yang pertama survei dulu cek dulu toko sebelahnya itu jual di harga berapa terus kemudian jangan setting harga terlalu murah juga dan jangan terlalu mahal jadi di tengah-tengah ya terus kemudian untuk mengatasi ini untuk mengatasi penentuan harga ini ini cari supplier terdekat yang memang nanti bisa meminimais harga misalnya untuk ongkos kirim atau cari supplier yang memang tidak menerapkan ongkos kirim atau free ongkir kayak gitu jadi gak ada biaya-biaya tambahan lagi dengan meminimais biaya tambahan otomatis kita bisa menjual di harga yang lebih yang lebih ini ya yang lebih fleksibel dan lebih masuk di kantong konsumen kayak gitu ya nah yang ketiga adalah kesulitan pada saat usaha menurun misalnya kondisi saat seperti ini pada saat kondisi pandemik usahanya juga menurun dan punya kesulitan keuangan nah itu common problem juga itu sering juga terjadi buat bisnis-bisnis yang memang lagi mulai bisnis-bisnis rumahan ya khususnya bagaimana caranya caranya adalah kita harus memiliki yang namanya dana darurat dana darurat misalnya untuk usaha saya sarankan dana darurat itu sebaiknya 9 kali sampai 12 kali atau bahkan ada yang menyarankan beberapa perencana keuangan mungkin ada yang menyarankan sampai 2 kali 12 jadi 24 kali jadi tujuannya adalah untuk menutupi biaya-biaya pada saat bisnis itu belum dapat profit itu untuk menutupi biaya-biaya operasional yang memang harus dikeluarin nah jika usahanya down tapi belum ada dana darurat maka jangan sampai berhutang jadi pertama benahi cash flow-nya dulu kalau cash flow-nya sudah beres baru modalnya baru bisa diputar kayak gitu nah terus kemudian buat juga sistem usaha yang tanpa modal yang kita bisa dapat penghasilan dari situ awalnya kalau memang usahanya belum stabil kita juga usahakan misalnya kita usahakan yang memang modalnya minim aja dulu seperti itu kita minimize modalnya dulu nah masalah yang lain lagi selain yang 3 ini yang bisa saya tambahin adalah kesulitan dalam permodalan nah untuk masalah yang satu ini kita butuhkan adalah misalnya cari investor partneran atau misalnya kita lebih berhemat atau kita nabung dulu nabung untuk modal dulu atau seperti yang saya tadi udah coba di usaha yang saya rintis saya gunakan skill yang saya punya dulu jalanin dulu bisnisnya baru kemudian nanti di perjalanan mungkin ketemu investor ketemu partner kita join kita bisa kumpulin yang namanya modal kayak gitu ya Mayang ya oke selamat menikmati